Drone telah berevolusi selama bertahun-tahun dan menjadi mesin terbang yang sempurna. Mengapa drone dirancang seperti sekarang ini? Mengapa drone begitu efisien saat bergerak begitu cepat? Dalam video ini, kita akan belajar tentang aspek desain mekanis drone beserta pengontrol elektroniknya, sensor, algoritma cerdas, dan bahkan teknologi satelitnya. Jadi, mari kita mulai perjalanan desain diawali dengan drone yang diizinkan dan beralih ke drone yang paling modern. Mari kita mulai dengan desain drone paling sederhana, desain baling-baling tunggal. Drone baling-baling tunggal memberikan gaya angkat yang cukup untuk menjaga drone tetap melayang di udara. Tetapi tidak ada cara untuk mengendalikan drone ini. Yang bisa dilakukannya hanyalah bergerak vertikal dan turun. Masalah lainnya adalah bahwa tubuh drone ini akan terus berputar berlawanan dengan baling-baling, yang merupakan konsekuensi dari hukum gerak ketiga Newton. Anda bisa melihat stator motor memasuk torsi yang diperlukan ke bagian rotor. Menurut hukum ketiga, ini berarti bahwa rotor harus memberikan jumlah torsi yang sama kembali pada stator. Karena stator dipasang pada badan drone, torsi reaksi ini akan memberikan putaran yang tidak diinginkan pada drone. Jadi, mengapa tidak menggunakan dua baling-baling? Ini tentu merupakan sebuah kemungkinan yang bisa dilakukan. Dan sebuah perusahaan bernama Zero Zero Robotics telah melakukan upaya serius untuk mengembangkan drone semacam itu. Semakin sedikit jumlah baling-baling, semakin sedikit energi yang akan dikonsumsi drone. Dan semakin lama ia bisa bertahan di udara. Namun, masalah utamanya adalah bahwa memanipulasi drone untuk terbang dengan kecepatan tinggi dan berbelok tajam serta cepat membutuhkan tingkat akurasi dan stabilitas kontrol yang lebih tinggi. Semoga saja dengan kemajuan dalam algoritma kontrol, drone dua baling-baling akan mencapai stabilitas yang baik suatu hari nanti. Anda bisa melihat bahwa bilah desain dua baling-baling berputar ke arah yang berlawanan. Dengan cara ini, torsi reaksi motor dibatalkan dan putaran bodi yang tidak diinginkan dapat dihindari. Desain tiga baling-baling sangat jarang digunakan. Masalah utama dengan jenis drone ini adalah torsi reaksi motor dan presisi jaroskopik. Masalah ini kemudian menciptakan komplikasi yang tidak perlu dalam desain dan algoritma. Pada variasi selanjutnya, drone empat baling-baling atau quadcopter biasanya memiliki bentuk H atau bentuk X. Sekarang mari kita lihat bagaimana quadcopter melakukan manuver dengan memahami dinamika gaya yang menarik dari drone ini. Untuk mencapai fase melayang, operator harus memastikan bahwa berat drone benar-benar seimbang dengan daya dorong yang dihasilkan oleh baling-baling. Anda bisa melihat bentuk airfoil indah yang digunakan baling-baling untuk menghasilkan gaya angkat. Untuk mencapai gerakan maju, kecepatan baling-baling depan diperlambat, sementara baling-baling belakang dipercepat. Ini akan menyebabkan gerakan pitch. Sekarang, mari kita buat semua nilai gaya sama dengan membuat sama kecepatan baling-balingnya. Di sini seharusnya Anda telah menyeimbangkan komponen vertikal gaya baling-baling yang dihasilkan dengan berat drone. Bahkan setelah ini ada gaya horizontal yang tidak seimbang, yang akan membuat drone bergerak maju. Teknik serupa digunakan untuk menegakkan gerakan roll drone. Sederhananya, gerakan ini dilakukan dengan menciptakan gaya angkat yang tidak seimbang pada pasangan baling-baling kiri dan kanan. Gerakan Yaw Quadcopter dicapai dengan cara yang unik. Di awal video ini, kita belajar tentang torsi reaksi motor dan pengaruhnya terhadap drone. Untuk menghindari putaran yang tidak diinginkan tersebut terjadi pada drone quadcopter, satu pasangan diagonal diputar berlawanan dengan pasangan lainnya. Teknik ini membatalkan torsi reaksi sepenuhnya. Namun, jika Anda ingin mengayunkan drone atau memutarnya, yang harus Anda lakukan adalah memastikan bahwa torsi reaksi ini tidak dibatalkan, yang dapat dengan mudah Anda capai dengan mengurangi kecepatan satu pasangan diagonal. Torsi reaksi sebanding dengan kecepatan baling-baling. Akhirnya, torsi reaksi bersih akan terjadi, dan drone dapat mencapai gerakan Yaw. Jelas, drone quadcopter adalah yang paling stabil. Dengan kemampuan untuk bergerak dengan kecepatan tinggi dan berbelok tajam dengan cepat, drone ini digunakan di hampir setiap industri. Sekarang, mari masuk ke otak drone. Misalkan drone terkena embusan angin tiba-tiba, operator harus mengontrol dan menyesuaikan kembali kecepatan dan arah putaran setiap baling-baling dalam waktu kurang dari satu detik. Jika tidak, drone bisa terjatuh. Situasi ini sulit dikendalikan oleh seseorang dengan tangan. Skenario semacam ini adalah bagian terpenting dari penyelamatan drone, pengontrol penerbangan. Pengendali penerbangan bisa dianggap sebagai pilot kecil dan cerdas yang duduk di dalam dan menafigasi drone melalui situasi sulit seperti apapun. Ini membuat operator bisa menggunakan kontrol sederhana seperti naik, maju, yaw, dan lain-lain. Membuat pengoperasian drone sederhana video game Untuk mencapai hasil ini, pengendalian penerbangan jelas membutuhkan banyak sinyal input dari berbagai sensor. Selamat datang di dunia sensor drone yang menarik. Anda mungkin terkejut mengetahui bahwa ukuran sebagian besar sensor di drone modern seukuran dengan smooth. Untuk membuat sensor kecil dan super akurat, teknologi MEMS ikut berperan. Mereka adalah mesin skala mikro dengan bagian yang benar-benar bergerak. Sensor yang paling penting dalam kelompok ini adalah akselerometer, sensor giroskop, dan magnetometer. Ketiga sensor ini ditempatkan bersama di unit pengukuran inersia IMU. IMU adalah rajanya sensor drone. Ia mengukur percepatan dan rotasi. Dalam sensor akselerometer MEMS ini, gerakan terjadi di antara pelat saat drone mengalami gaya. Dua pelat yang ditempatkan bersebelahan memiliki kapasitansi. Ketika jarak antara pelat bervariasi, kapasitansi juga bervariasi. Variasi kapasitansi bisa dengan mudah diubah menjadi sinyal listrik dan diumpankan ke pengontrol untuk perhitungan. Untuk mencapai akselerasi di ketiga arah, kita akan membutuhkan akselerometer tiga sumbu. Ketika kita memasukkan giroskop juga ke dalam unit bersama dengan nilai gaya, kita dapat mengukur rotasi pada bidang yang berbeda. Sensor barometer berbasis MEMS digunakan untuk menentukan ketinggian drone. Sekarang, pengontrol penerbangan atau prosesor harus menggunakan semua sinyal yang dikumpulkan sensor ini dengan benar untuk membuat keputusan yang benar. Namun, sebelum masuk ke bagian prosesor, bagaimana kita bisa memastikan bahwa sinyal yang dihasilkan sensor cukup akurat? Kebisingan, misalnya, dapat mempengaruhi akurasi sensor. Beberapa alasan kebisingan adalah cacat, gangguan oleh getaran mekanis dari baling-baling drone dan gangguan magnetik. Drone modern menggunakan teknik yang disebut sensor fusion untuk mengatasi masalah ini. Misalnya, sensor GPS bersama dengan EMU dapat memberikan informasi ketinggian dasar drone ini. Namun, kita bisa membuat pengukuran ini menjadi sangat akurat jika kita mengintegrasikan teknologi radar juga ke dalamnya. Ini adalah sensor fusion. Sensor yang berbeda bekerjasama untuk menghasilkan pengukuran yang lebih akurat. Dengan sinyal akurat ini, kita bisa masuk ke bagian pengambilan keputusan dari sebuah drone, bagian sistem kontrol, yang mencakup logika kontrol. Logika kontrol adalah algoritma yang mengurangi kesalahan lebih lanjut dan membuat keputusan. Salah satu algoritma tersebut adalah Kalman Filter. Algoritma KF membaca data masa lalu dan saat ini untuk mengetahui keadaan drone dan menggunakan logikanya untuk navigasi GPS, mengemudi balik, dan kasus serupa lainnya. Atau dalam hal ini menestabilkan drone karena efek angin yang menghancurkan. Akhirnya, algoritma KF yang sama dimasukkan ke dalam prosesor yang memiliki gerbang logika dan transistor, dan lainnya kemudian membuat keputusan cerdas untuk mengontrol kecepatan motor BLDC. Ya, hanya dengan mengendalikan kecepatan keempat motor BLDC secara cerdas, drone quadcopter bisa menghadapi lingkungan yang menantang. Saat ini, sebuah perusahaan bernama DJI merupakan salah satu perusahaan terkemuka di pasar konsumen drone. Mereka menggunakan algoritma kontrol penerbangan tingkat lanjut, Imuganda, untuk keandalan yang lebih tinggi, dan sistem peredam getaran untuk mengurangi kesalahan dalam keluaran sensor. Algoritma yang canggih adalah salah satu kunci kesuksesan mereka. Di sisi lain, dibandingkan dengan DJI, perusahaan seperti Parrot, Hotel, dan Unique tidak memiliki banyak pasar konsumen drone UAV. Drone ini tidak memiliki penyempurnaan dan fitness yang Anda dapatkan pada drone DJI. Kita telah melihat bagaimana kontrol cerdas motor BLDC oleh algoritma Kalman Filter memastikan drone terbang dengan stabil dan bahagia. Daya yang dibutuhkan oleh motor BLDC ini, sirkuit elektronik, antena, dan sensor disuplai oleh baterai litium-ion. Drone menerima sinyal kontrol dari pengguna menggunakan teknologi frekuensi radio umum. Jangkauan komunikasi bisa antara 1 hingga 2 km untuk drone konsumen. Sekarang pertanyaan yang menarik, bagaimana jika drone secara tidak sengaja keluar dari jangkauan komunikasi ini? Untuk mendapatkan kembali drone yang hilang, drone modern menggunakan GPS dan teknologi internet berbasis menara secara bersamaan. Operator telah mengatur lokasi home saat memulai drone dengan bantuan GPS. Dengan cara ini, drone yang hilang bisa dengan aman kembali ke lokasi asalnya. Semoga Anda menikmati decoding sistem kerja drone yang lengkap ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sebelum Anda pergi, jangan lupa untuk menjadi bagian dari tim kami. Terima kasih.